Musik Elok dan memukau Itulah kesan kuat yang muncul saat menyaksikan panorama bentang alam bumi Pasemah Kota Pagan Alam, Sumatera Selatan Saat pagi datang, Gunung Dempo tampak indah bersanding dengan gugusan pegunungan Bukit Barisan yang mengitari kota Pagan Alam Arman, seniman tradisional kota Pagan Alam selalu bangga atas keindahan dan kekayaan tanah peninggalan nenek moyangnya ia pun mengekspresikan kekagumannya lewat guritan sebuah kesenian khas masyarakat Pasemah yang diperkirakan mulai muncul di abad ke-18 Guritan itu adalah sebuah seni Seni tutur Seni tutur itu yang bisa merupakan sejarah bisa juga itu katakanlah untuk mengangkat kepada seorang figur umpamanya tentang kegagahan atau mengungkap keahlian atau kelebihan jadi semuanya itu nanti disampaikan melalui penuturan jadi itu sastra tutur kalau di Pagan Alam atau Besemah itu namanya seni guritan menurut Arman tidak ada aturan baku dalam menyenandungkan guritan isi tuturannya bisa ditulis bebas atau disampaikan secara spontan di rumahnya Arman masih menyimpan ratusan lembar naskah guritan yang telah ia tulis ia berharap keahliannya bisa diwariskan kepada generasi muda Pagan Alam agar guritan tidak punah ditelan zaman saya kira yang masih bisa mengangkat guritan ini paling ada lima orang lagi tapi setelah saya itu mensosialisasikan seni ini itu saya sosialisasikan ke sekolah ataupun di pertunjukan-pertunjukan di acara akad nikah jadi sekarang ini mulai berkembang kembali Alhamdulillah tidak mudah menguasai guritan diperlukan ketekunan melatih nafas suara dan improvisasi seniman guritan juga dituntut memiliki ingatan yang kuat karena rata-rata cerita dituturkan dalam waktu cukup panjang dari Pagan Alam Sumatera Selatan Yoga Nugraha dan Ade Konde melaporkan untuk Kompas TV inilah karang guritan jadi guritan berganjuran guritan lagi lambung lain kali kita sambung namun kiranya ada salah minta maaf mengkundangkan Assalamualaikum penutupan selamat menikmati terima kasih kerana menonton! Terima kasih.